Allah berfirman di dalam Al-Quran soal surga Itulah kampung akhirat, kenikmatan di dalam surga Kami akan peruntukkan kenikmatan surga itu untuk orang-orang di dunia tidak mau meninggi Dan juga tidak ingin melakukan kerusakan Dan apabila kita membaca firman-firman Allah di dalam Al-Quran Kita menemukan teriakan-teriakan penyesalan padang masyar diantaranya Penduduk-penduduk neraka yang mendapatkan catatan kitab di tangan kiri Diberikan dari arah belakang Mereka berkata Ternyata hartaku tidak memberikan manfaat apapun untukku Halaka'anni sultaniya Ternyata kekuasaanku hancur dan minasa Dan tidak ada efek dan bekasnya Kenapa pembecahan itu yang menjadi Menjadi sesuatu yang Allah angkat ke permukaan Karena penyesalan terbesar dari penduduk neraka Ketika mereka tergoda oleh banyaknya harta yang mereka miliki Dan tergoda oleh pangkat dan jabatan yang Allah berikan kepada mereka Padahal di akhirat Emas sepenuh bumi Tak akan bisa untuk menjadi penebus diri dari adab neraka Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yang meninggal dalam kekafiran Maka Allah tidak akan terima dari dirinya tebusan Walau dengan emas sepenuh bumi